Tau nggak kalau di Semarang itu ada nasi pindang kudus Gajah Mada Jadi kita sarapan di sini, ini kayak terkenal ya di sini Di sana itu foto-foto orang-orang top yang sudah pernah makan di sini Porsinya kecil ya Ini daging-dagingnya Keluar bindangnya Keluar dengan tempi Sekarang kita sudah masuk jalan tol Semarang, Surabaya Jalan tolnya ini naik turun-naik turun ya, jadi jangan terlalu kenceng Kalau pengemudi di tol Semarang, Surabaya Keluarannya panjang, kajakannya juga panjang Kita masih coba ayam Yang enak itu di kecepatan 80 km sampai 90 km aja lah Jarak Surabaya-Semarang itu sekitar 4 jam perjalanan Atau nggak nyampe 400 km sekitar 350 km kali ya Terima kasih sudah menonton! 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 Ini ciri kastolnya Semarang Surabaya ini memang agak unik ya Karena panjang-panjang Begitu juga sebaliknya Siapkan ke tengah anda dengan baik Menempuh jarak jauh Kondisi jalan raya Ramai, lancar Di lebaran hari ketiga Kita saat ini berada di Press area 487A Nah, resarnya bagus ya Kita masuk dulu ya Ada musholanya juga Oke, kita ke toilet sebentar Jalan tol, kondisi sepi Seratus, seratus sepuluh Enak ini Kiri kanan ya Yang dari Jawa juga ke Mara Jakarta juga Lancar Tapi lebih lancar dari Semarang Surabaya Tidak ada lawan di depan kosong Saatnya kita ke luar tol Surabaya Gerbang tol Waru Gunung Ya, jadi perjalanan kita lancar dari Semarang Surabaya Kita tempuh hanya dalam waktu 4 jam Tapi kita tidak mampir ke Surabaya dulu nih Langsung mau ke Madura Madura Mau cari Bebek Sinjai Bebek Sinjai Sekaligus mau tes jembatan Suramadu Jadi kita akan lanjut dulu ke Madura ya Ntar kita bayar tol dulu Oke, lanjut lagi Kita menuju Suramadu Ambil jalan keluar menuju Gunung Sari Lalu tetap di kiri di Pertigaan Jembatan Penghubung Pulau Jawa dan Pulau Madura Jadi baru pertama kali ya kita bawa Mobil ke Madura Lintasi jembatan Suramadu Karena selama ini kita berkendaranya hanya ke Malang Kita pernah ke Surabaya Ini baru yang pertama Jadi Ternyata Jembatannya Ada yang pakai motor juga ya Di sebelah kiri nih Nah, mobil di tengah Tapi tidak bayar ya Gratis Gratis Suramadu 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 Gakep ya Gakep 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 lah Banyak kabel-kabelnya ini Sudah kayak di Paris Sebentar lagi kita akan sampai di Madura Selamat datang di Kabupaten Bangkalan Sekarang kita sudah ada di Madura Bangkalan Nah, sekarang kita mau masuk ke Pantai Rindu Di Madura Dia berhadapan langsung dengan jembatan Suramadu Kita lihat ya Namanya Pantai Rindu Parkirnya Rp10.000 Terus kita tiket masuknya gak ada Hanya pesan makanan doang Yang paling murah Rp15.000 Dapat minum Ayah sosok buah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax